Oke selamat berjumpa kembali dengan channel media emo22 Kali ini kami akan memberikan sebuah tutorial Bagaimana cara agar sebuah aplikasi Bisa ditutup dengan timer Dengan waktu tertentu Misalnya ini saya ada dua aplikasi yang sudah saya Non aktifkan yaitu tiktok dan youtube ya Ini tiktok dan youtube katakanlah kita buka Ini sudah tidak bisa dibuka Tapi untuk bisa membukanya kita klik saja setelan Kita tinggal bisa menambahkan waktunya Katakanlah menjadi satu jam Dalam satu hari Maka ini sudah bisa diakses kembali Nah ini sudah bisa diakses kembali ya Sudah bisa diakses kembali dengan normal Bagaimana caranya Caranya adalah kita masuk terlebih dahulu ke setting atau setelan Lalu kita cari disini kesehatan digital dan kontrol orang tua Nah ini ada grafik Nah ini ada grafik diagram ya Aplikasi yang paling banyak digunakan Yaitu twitter Catur, shopee dan Ini game football ya Ini bisa kita lihat Dan waktu penggunaannya adalah 5 jam 55 menit Ada 472 notifikasi Nah kita bisa menyertai aplikasi lain Mau berapa gitu ya Penggunaannya dalam satu menit Misalnya Dalam satu hari Misalnya ini kita klik dashboard Misalnya kita ingin membatasi football Ini game misalnya anak kita Biar tidak terlalu banyak main game Ini sudah Penggunaannya sudah 24 menit Dalam sehari ini Dan masih bisa diakses ya Bagian atas Paling atas itu Nah bagaimana caranya menaktifkannya Atau membatasinya Kita klik Timer aplikasi Misalnya kita jadikan 1 jam 20 menit Atau jika ingin melihat Berapa Menjadi non aktif Itu berarti kita jadikan Misalnya 0 jam 15 menit Terlihat Warnanya berubah Menjadi Grayscale ya Nah Menjadi grayscale Sudah tidak bisa diakses Dijedak ya Sehingga Waktu penggunaannya Menjadi dibatasi Sehingga anak tidak lagi Bebas ya Menggunakan Aplikasi atau game tersebut Tambahannya adalah Bisa pakai notifikasi Ketika Waktunya Apa namanya Akan Berakhir gitu ya Ini settingannya Itu Sedikit informasi Tentang bagaimana Cara membatasi Penggunaan Game di Handphone kita Atau youtube Ataupun aplikasi lainnya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton